Kabupaten Seragen Kabupaten Seragen tidak hanya dikenal sebagai tempat wisata bersejarah. Kabupaten Seragen atau Bumi Sukowati juga dikenal sebagai penghasil batik tulis berkualitas tinggi. Di Jawa Tengah, Kabupaten Seragen menjadi sentra produksi batik terbesar setelah Pekalongan dan Solo. Sentra batik Seragen terdapat di Kecamatan Pelupuh, dan tersebar di Desa Kliwonan, Ilang, Ungsari, dan Sidodadi. Selain desa-desa tersebut, di Desa Sidokerto di Kecamatan Pelupuh juga terdapat pengrajin batik. Salah satunya adalah sentra batik di kelompok usaha batik, Puk, yang bertempat di rumah Ibu Siti Aminah yang terletak di Dukuh Matah RT 2,2 Desa Sidokerto, Pelupuh. Ditemui di rumahnya di selah-selah kunjungan Bupati di Desa Sidokerto, Ibu Siti Aminah menjelaskan, kelompok usaha batik, Puk, yang diberi nama Arum Kemangi tersebut, berdiri sejak tahun 2014 lalu. Kuparum Kemangi beranggotakan 16 orang yang berasal dari Desa Sidokerto. Batik yang dihasilkan adalah batik tulis yang merupakan salah satu teknik membatik dilakukan secara manual. Produksi batik tulis dari Kuparum Kemangi menghasilkan motif batik pakem, dan parang. Dalam proses pengerjaannya hingga finishing, dalam satu lembar kain batik bisa selesai sampai 4 bulan. Sehingga proses pengerjaannya pun akan membutuhkan waktu yang cukup lama, karena semua dikerjakan dengan tangan yang butuh kehati-hatian, ketelitian, kesabaran dan ketekunan. Batik yang dihasilkan tersebut, dipasarkan ke wilayah Solo, bahkan sudah pernah dipasarkan di Tamrin Jakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!